Halo Inama Basudara Nung semua apa kabar salam dari Maluku Tenggara Ya sudah kurang lebih hampir satu bulan lamanya saya tidak membuat video karena ada kesibukan Tetapi ini secara spontan ya teman-teman Tiba-tiba saya kepikiran untuk membuat video ini karena Apaikan dulu rambut saya yang berdiri ini ya teman-teman Ini rambut berkibar karena saya lagi di luar di teras rumah dan disini angin kuat ya Nah lanjut di untuk kali ini saya membuat video khusus untuk teman-teman mitra card 3i networks Yang apa namanya sudah stop atau masih lanjut tetapi ingin ambil tabungan Nah karena akhir-akhir ini banyak yang bertanya tentang cara atau persyaratan apa yang harus dilengkapi Untuk mengambil kembali tabungannya di card ya sentral Asia Raya gitu Nah karena hampir setiap hari ada yang bertanya maka ini saya kepikiran untuk membuat video saja Karena ngetiknya capek teman-teman gitu ya jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Karena banyak yang bertanya baik itu dari mitra tim saya sendiri Tapi ada juga yang lihat postingan saya di Facebook di Youtube dan lain sebagainya Sehingga ada yang inbox tanya gitu Oke tidak apa-apa jadi sekarang saya buatkan videonya saja Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mau narik tabungannya Nah ada yang sudah finish 5 tahun mau ambil kembali tabungannya Ada yang lebih dari 5 tahun tetapi ada juga yang belum sampai 5 tahun Tapi sudah ya maaf ya tidak mampu lagi untuk store tabungan Atau ada yang memang masih mampu tapi lagi butuh uang untuk ambil sebagian dulu Ya intinya teman-teman yang mau ambil tabungan di card 3i network ya teman-teman Oke Jadi persyaratan yang pertama ada dua ya Ada dua yaitu ambil sebagian Ada yang mau ambil sebagian dan sisakan separuh Tetapi ada juga yang mau ambil semua ya Nah syaratnya yang pertama adalah fotokopi KTP Yang kedua fotokopi buku rekening di halaman depannya itu ya Yang ketiga isi data di formulir Nah formulirnya itu dapat dari mana nanti saya jelaskan ya teman-teman Kemudian yang berikutnya itu buku polis Nah untuk buku polisnya ini dengar baik-baik ya teman-teman Untuk buku polisnya ini kalau teman-teman mau ambil semua Untuk tabungannya mau ambil semua Itu teman-teman langsung kirim dengan buku polis aslinya Tidak perlu fotokopi lagi ya Tidak perlu fotokopi lagi Nah tetapi untuk teman-teman yang ambil sebagian saja Lalu masih disisakan saldo di tabungannya itu Nah itu teman-teman cukup fotokopi Jadi bedanya disitu teman-teman Persyaratannya sama Cuma bedanya kalau mau ambil sebagian itu Fotokopi Buku polisnya difotokopi Tetapi kalau mau ambil semua Buku polisnya Buku polis aslinya dikirim langsung Dikirim tanpa fotokopi ya Langsung dikirimkan dengan semua berkas Nah Kemudian ada lagi yang masih bertanya Biasanya saya jelaskan Lalu ada yang masih bertanya Kakak formulirnya ambil dari mana Nah ini dia teman-teman Karena banyak teman-teman yang Leadernya atau sponsornya sudah Lari kasih tinggal mereka Artinya sudah hilang kontak begitu Nah teman-teman Biasanya Saya kalau lagi baik hati Ya dari dulu saya selalu bantu ya Jadi maupun mau yang saya kenal atau tidak kenal pun tetap saya bantu Biasanya saya minta nomor WA untuk saya kirimkan file File yang isi formulirnya itu untuk mereka print sendiri lalu mereka isi Tetapi untuk memudahkan teman-teman juga Teman-teman bisa kirim email ke ini teman-teman Coba teman-teman catat Kirim email ke ini Lancar At car Dot co dot id Saya ulangi ya Lancar at car Dot co dot id Teman-teman catat itu Nanti teman-teman kirim email ke situ Teman-teman bilang Bilang saja minta formulir Untuk Narik dana begitu Nah Lalu Apalagi ya Ya intinya bedanya itu ya teman-teman Tadi yang penting teman-teman ingat Kalau narik sebagian itu Polisnya di fotokopi saja Tetapi kalau mau ambil semua ya buku polisnya dikirim-kirim semua tanpa fotokopi Tidak perlu fotokopi langsung kirim bukunya saja begitu teman-teman Nah terus apalagi untuk alamatnya Alamatnya teman-teman saya tidak hafal sekarang Jadi nanti saya tulis di kolom deskripsi Nah teman-teman nanti buka kolom deskripsi lalu dicatat juga ya Ya kira-kira seperti itu teman-teman Jadi Harapan saya mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua Karena pengalaman saya terlalu banyak yang tanya soal itu Jadi ya tidak apa-apa Saya membuat video ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman Oke teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih dan semoga sukses selalu Terima kasih Terima kasih